Shalom Aleyhim, Bishem Yiswa Hamasyah, Salam Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya, Pendeta Henry Tantianta BPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema, tema ini judulnya begini ya Konsep Allah Pribadi Biang Penyesatan Bapak Ibu Saudara, Kristen Kambing itu membuat konsep Allah itu pri-ba-di Tidak pernah ada di Alkitab, Allah itu pribadi Pribadi itu sama dengan Yat, itu konsep Allah di luar Alkitab Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24, tidak pernah Allah itu pribadi Konsep Allah pribadi sama dengan Allah Yat Yang dilakukan oleh Kristen Kambing, pendeta-pendeta Kambing Adalah biang dari segala penyesatan Ya, gara-gara inilah, maka ada pribadi satu yaitu Bapak Ada pribadi dua yaitu Yesus Kemudian ada pribadi tiga yaitu roh kudus Allah tidak pernah pribadi Alkitab tidak pernah menulis Allah pribadi Allah adalah roh Mari kita uji beberapa ini ya Satu Yohanes 5 ayat 7 Ada tiga yang memberi kesaksian di surga Itu Pak, di surga ada tiga Pak Yaitu Bapak, Firman, dan roh itu Pak ada dan Kalau dan itu kan pasti beda Pak Itu karena konsep Kristen Kambing Allah itu pribadi Maka ada Bapak, Firman, dan roh Dipikirnya beda Padahal Bapak adalah roh Firman adalah roh F-nya roh besar Dan roh juga memang roh Ya, Bapak Siapakah Bapak yang dimaksud di dalam satu Yohanes 5 ayat 7 Bapak adalah Bapak yang kekal Yesaya 9 ayat 5 Dialah Yesus Kristus Siapakah yang disebut Firman F-nya huruf besar Wahyu 19 ayat 13 Yesus Kristus juga Siapakah yang disebut roh R-nya besar Wahyu 22 ayat 17 Yesus Kristus juga Jadi tiga yang memberi kesaksian di surga Bapak, Firman, dan roh adalah Semuanya itu Yesus Kristus Beda dengan kalau konsepmu Konsep Allah itu zat Atau pribadi Maka Bapak beda dengan Firman Beda dengan roh Biang segala penyesatan adalah Konsep Allah itu pribadi Mari kita lihat Matius 3 ayat 17 Dan Matius 17 ayat 5 Ada suara dari surga Inilah Anakku yang kukasih Kepadanya lah Aku berkenan Kristen Kambing Penyembah alah pribadi Alah zat Akan ngomong Bapak Itu loh Pak Pendeta Ada suara dari surga Itu pribadi Bapak Lalu ada roh kudus mirip Burung merpati Itu pribadi ketiga Lalu ada Yesus di bumi Sebagai waktu itu masih jadi manusia Atau sedang dimuliakan Di atas gunung Maka itu pribadi kedua Jadi ada tiga pribadi Itu kalau konsepmu adalah Alah itu Yat Atau pribadi Suara siapakah Di dalam Matius 3 ayat 17 Dan Matius 17 ayat 5 Inilah anakku yang kukasih Kepadanya lah Aku berkenan 2 Petrus 1 ayat 17 Dan 18 Sudah menjawab Itu suara Alah Bapak Yang maha mulia Tak lain dan tak bukan Roh kudus Karena Anda memahami Alah itu pribadi Maka Anda pikir Ada Bapak di surga Salah Yohanes 5 ayat 37 Bapak tidak pernah Memperdengarkan suaranya Tidak mungkin ayat ini Bahkan ditabrak Ya Jadi yang memperdengarkan Suaranya siapa Roh kudus Roh kudus Yang dengan itu Bisa berbicara Roh kudus berbicara Di dalam hati Bisa bersuara Kalau Bapak Tidak bisa Ya Yohanes 5 ayat 37 Tidak pernah bisa ditabrak Itu Anda yang punya konsep pribadi Itu suara Bapak Suara Allah di surga Suara Bapak Maka Anda akan menabrak Yohanes 5 ayat 37 Ya Kristen Kambing Dengan konsep Pribadi Allah itu Yat Sukanya Nabrak Nabrak Itu nomor 2 Nah ini nomor 3 Yang paling telak juga Ini termasuk telak juga 1 Korintus 8 ayat 6 Hanya ada satu Allah Yaitu Bapak Dan satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Lalu Tuh Pak Ada Allah Dan Tuhan Allah sama Tuhan Beda Itu karena konsepmu Allah itu Pribadi Atau Yat Maka Biang Segala penyesatan Adalah itu Ya perhatikan frase kata Hanya ada satu Allah Yaitu Bapak Yang Daripadanya Segala sesuatu Berasal Lalu hanya ada satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Yang Olehnya Segala sesuatu Dijadikan Kan sama saja Podowai Yang Segala sesuatu Berasal dengan Segala sesuatu Dijadikan Kan sama saja Maka Allah Pasti sama Dengan Tuhan Tidak Nabrak Markus 12 Ayat 29 Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kalau Anda Membedakan Allah Dengan Tuhan Maka Markus 12 Ayat 29 Anda Tabrak Kristen Kambing Yang mempunyai Konsep Allah itu Pribadi Biang Penyesatan Nabrak Nabrak Ayat Alkitab Itu Sukanya Kegemarannya Kristen Kambing Akan melakukan itu Karena konsepnya Allah itu Pribadi Allah tidak Pernah Pribadi Allah selalu Roh Yohanes 4 E 24 Karena konsep Pribadi inilah Itu Pak Kan ada Kata Dan Karena Anda Konsep Pribadi Penyesatan Besar-besaran Itu Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya Firman Dan Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Karena konsep Mu Allah itu Pribadi Maka ada Dua Ada Allah Ada Firman F nya Udah besar Firman itu Pikirannya Allah Pendeta yang Badu E nonong siti Itu Ngomongnya Gitu Doktor Itu BNS BNS Badu E nonong siti Allah itu Pribadi Ada Pribadi Allah Ada Firman Firman itu Pikirannya Allah Seperti Manusia Manusia itu Ada Fisik Ada Ada Roh Ada Nyawa Atau Pikiran Semangat Banget Itu Konsep Allah Pribadi Itu Bikinan Karangan Manusia Maka Dipahami Bapak Ada Allah Ada Firman Kan Dua Dan Budi Dan Joko Kan Beda Pak Iya Wong Konsep Allah Yat Allah Pribadi Itu Satu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Adalah Itu Satu Wahyu 22 Ayat 3 Ada Tahta Yaitu Tahta Allah Dan Tahta Anak Domba Dua Apa Satu Kalau Anda Konsep Pribadi Akan Mengatakan Dua Wahyu 5 Ayat 7 Maka Anak Domba Menerima Gulungan Kitab Dari Tuhan Allah Dua Apa Satu Kalau Kalau Konsep Konsep Allah Itu Pribadi Yat Pasti Ngomong Dua Ada Anak Domba Ada Tuhan Allah Ada Tahta Allah Dan Pak Pak Dan Pak Lai Konsep Allah Pribadi Allah Yat Tuhan Allah Adalah Roh Anak Domba Adalah Roh Maka Tuhan Allah Dan Anak Domba Satu Tidak Dua Karena Allah Itu Roh Jangankan Cuma Dua Di Setiap Hati Orang Kristen Ada 4,7 Miliard Di Setiap Dunia Kalau Setiap Hati Orang Kristen Ada Roh Karena Tubuh Ini Adalah Ba'it Roh Roh Kudus Tinggal Sini Roh Kudus 4,7 Miliard Tidak Roh Kudus Tetap Satu Karena Allah Itu Roh Coba Kalau Konsep Allah Itu Siap Allah Di Dalam Diri Pendeta Henry Beda Sama Neko Neko Misalnya Karena Konsep Adalah Itu Pribadi Konsep Pribadi Adalah Biang Segala Penyesatan Kristen Kambing Memakai Konsep Pribadi Hari Ini Demi Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Bapak Pribadi Putra Pribadi Rokudus Pribadi Ada Tiga Pribadi Dalam Satu Biang Segala Penyesatan Adalah Konsep Allah Itu Pribadi Itu Sama Dengan Konsep Allah Yad Itu Allah Diluar Alkitab Biang Segala Penyesatan Adalah Konsep Allah Itu Pribadi Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Clear Allah Itu Selalu Roh Tidak Pernah Pribadi Ya Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Alam Silahkan Yang Begini Anda Hanya Dapat Di Sekolah Tinggi Alkitab Dari kami Dari Gerjah Alkitab Alasa Pendeta Henry Tandianta Ya Sekolah Sekolah Yang 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 Lain Karena Dasarnya Teologi Konsepnya Sudah Salah Begitu Anda Sekolah Teologi Yang Pertama Kali Pelajaran Pertama Anda Sudah Dapat Salah Allah Itu Tiga Pribadi Itu Salahnya Pribadi Biang Segala Penyesatan Maka Sekolah Sarjana Teologimu Maupun Sarjana Doktormu Master Konsep Alah Pribadi Biang Segala Penyesatan Ya Itu Alah Itu Roh Tidak Pernah Pribadi Di Dalam Alkitab Tidak Pernah Ada Alah Pribadi Saya Sering Bercanda Pribadi Lagi Kemal Tidak Balik Balik Ya Karena Lockdown Dia Kekunci Dalam Mal Tidak Balik Balik Konsepnya Yang Benar Adalah Alah Itu Roh Yohanes 4 E24 Tidak Pernah Pribadi Kristen Kambing Makanya Yesus Mengatakan Terkutuk Ya Tidak Main Yesus Terkutuk Anda Yang Masih Konsep Alah Pribadi Kristen Kambing Pendeta Kambing Bukan Cuman Kambing Bandut Bandut Kambing Itawa Yaitu Mampunya Konsep Konsep Apa Kristen Kambing Konsep Alah Itu Pribadi Itu Konsep Di luar Alkitab Itu Sama Dengan Alah Zat Ya Kristen Kambing Kristen Bandut Cuman Kambing Ini Kambing Itawa Buang Konsep Kristen Itu Alah Itu Pribadi Alah Itu Roh Karena Biang Segala Penyesatan Adalah Konsep Alah Pribadi Alah Zat Itu Tidak Ada Di Alkitab Sehingga Penyesatan Anda Melakukan Penyesatan Itu Dan Yesus Mengatakan Terkutuk Jurusanmu Neraka Yang Mengikut Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Segera Hubungi Tetap Bersama Saya Bendita